Mirsa banyak cara meningkatkan ekonomi warga, salah satunya dengan program Serat Kartini, di mana beragam program pelatihan diberikan warga mulai dari perencanaan hingga perizinan usaha. Salah satu figur perempuan kuat dan tangguh yang menjadi inspirasi adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini memperjuangkan nilai-nilai kemandirian dan kesetaraan bagi kaum perempuan. Sosoknya pun diabadikan dalam program Serat Kartini atau Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini sebagai bentuk penghormatan yang tinggi bagi kaum hawa. Serat Kartini itu singkatan dari Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini. Jadi ini mungkin semacam kayak perjuangan kesetaraan keadilan gender juga ya. Nah ini yang kemudian mendorong kami dan itu juga menjadi brand-nya Jawa Tengah. Desa Wonosari Kecamatan Sadang Kabupaten Kemumen adalah salah satu desa yang sukses berkat kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dari program Serat Kartini yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prarowo. Minta uang untuk beli sabun, biasanya kayak gitu kan. Kalau untuk antusias ibu-ibu di PPI Pestinggik itu luar biasa sekali. Kemudian mereka juga sangat konsisten dan mau belajar untuk bisa lebih baik. Kita melatihnya atau pendampingannya step by step dari pelatihan pembuatan produk, ada packaging, kemudian ada perizinan. Program Serat Kartini dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prarowo berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi. Nyatanya, omset penjualan para perempuan di PPI Pestinggik pun mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah per bulannya. Dan jalanilah kehidupan sehormat-hormatnya. Kami yang berada di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah meyakini dan menjalankan prinsip itu dengan seksama, agar bisa memberikan penatian yang seoptimal. Kini, melalui program Serat Kartini, semakin banyak perempuan di Jawa Tengah yang mandiri, terampil dalam pengambilan keputusan, berani berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan memperjuangkan hak-hak perempuan.